Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk seluruh kawan baik Nur Isfan Channel semua Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan Kawan baik Dinamika politik Menjelang Pilpres dan Pileg atau pemilu 2024 Mendatang semakin menarik Pertemuan-pertemuan antar Elit terus berlangsung dan Menimbulkan banyak Makna dan tafsir Terakhir Terkait dengan Pertemuan misalkan di Kebumen Di Pematang Sawah Antara Pak Jokowi Ganjar dan Prabowo Yang memang diskenariakan untuk bersama bertiga Itu bukan Rahasia lagi Itu bukan kebetulan Tetapi memang didesain Untuk dipamerkan kepada publik Dan konteksnya tentu saja Untuk penjajakan Koalisi Antara Prabowo, Ganjar dan Jokowi Walaupun Pak Jokowi Ngaku kebetulan gitu Tapi Pernyataan Politik dari Pak Jokowi Itu tidak bisa dimaknai sebagai kebetulan Itu memang didesain Dan diajak Diundang sengaja Untuk difoto-foto Nah setelah pertemuan Ketiga tokoh itu di Kebumen Di Pematang Sawah Disusul dengan pertemuan Antara Jokowi dengan Ibu Megawati Yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Dan berapa lama Tiga jam Siapa yang mengantar Pertemuan itu Dua orang Yang juga sama-sama Yang satu bekas sekjen Yang satunya Masih menjadi sekjen Yang bekas sekjen ini Sekarang Menteri Sekretaris Kabinet Jadi memang Mas Pramono Anung itu Adalah disepakati oleh Jokowi Dan Megawati Untuk Menjadi Jalur komunikasi Jadi apabila ada Gagal paham Salah tafsir Perbedaan pandangan Segala macam Yang mengatur Dan mendinginkan Suasan ini Sepertinya Pak Pramono Anung Dan itu sudah teruji Nah ketika Pertemuan sudah berlangsung Dipamerkan Dan konon Katanya Pertemuan itu Berlangsung Selama tiga jam Tiga jam Untuk seorang presiden Dan ketua umum PDIP Yang juga mantan presiden Ya Dan Pak Jokowi juga Dianggap sebagai Kader PDIP Juga Petugas partai Yang kemudian Ditugaskan Untuk menjadi presiden Oleh Ibu Megawati Pertemuan Pertemuan tiga jam ini Luar biasa Berarti Bisa tafsirannya Kangen-kangenan Karena lama tidak bersua Bisa juga Tafsirannya Berarti diskusinya Amar sangat Alot Jadi Diketemu dengan Pak Jokowi Disusul dengan Pertemuan antara Pak Jokowi Dengan Puan Maharani Gitu Yaudah Mungkin Bumega di rumah Bilang ke Mbak Puan Ya wes Temuin si Kamu denger langsung Pandangan 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 Pak Jokowi Tentang Pemilu Tentang Banyak hal Tentang Soal-soal Bangsa dan Negara Ya tentu saja Pasti Di dalamnya itu Ada agenda Tentang Pilpres 2024 Tentang Bagaimana PDIP Bisa menang Kembali Nah Apakah memang Pak Jokowi Juga ingin Mendengar langsung Apakah Mbak Puan Memang ngotot betul Untuk menjadi Capres Atau Cawapres Biar Pak Jokowinya Jelas juga Memang Amar sangat Disayangkan Kenapa Pak Jokowi Itu Tidak Mempersiapkan Sedari awal Dari 2019 Atau bahkan Dari 2014 Ketika beliau Menjadi presiden Sebenarnya Kalau beliau Mau Itu Bisa dengan Mudah Mempersiapkan Mbak Puan Itu sebagai Dalam tanda petik Itu balas budi Karena ia Dijadikan presiden Oleh Bu Megawati Kenapa Pak Jokowi Tidak Mengendorse Dan mempersiapkan Sejak dini Seorang Puan Maharani Itu nanti kita bahas Di Tayangan Yang lain Nah Setelah Pertemuan antara Pak Jokowi Dengan Puan Maharani Tiba-tiba Masaiful Huda Dari DPP PKB Juga membocorkan Bahwa Cak Imin Ya Mohaimin Iskandar Ketua Umum PKB Juga bertemu Ya Bersama dengan Pak Jokowi Kurang lebih Satu jam Katanya Kalau Bumega Tiga jam Cak Imin Cukup satu jam Karena mungkin Sudah Sama-sama tahu Isi hati Masing-masing Temanya Katanya Memaparkan Ya banyak hal Tentang pesantren Tentang Apa Tentang Dukungan kepada PKB Yang semakin Berat Besar Cak Imin katanya Memaparkan data-data Kenaikan signifikan Dari PKB Tapi Pasti Saling Bertukar Apa Aspirasi Cak Imin Dalam Pilpres Apa Aspirasi Pak Jokowi Jadi Sama-sama Saling Berkomunikasi Biar Tidak Salah Tafsir Nah Itulah Bagian Dari Manuver Pak Jokowi Ketika Harus Mengumpulkan Semua data Dan informasi Untuk Pengambilan Keputusannya Jadi Pak Jokowi Itu karena Presiden Jadi memang Ya diperhitungkan Karena dia Punya banyak Tangan-tangan Kekuasaan Atau jalur-jalur Atau tombol-tombol Yang bisa dia gerakan Karena dia masih berkuasa Kalau tidak berkuasa Ya tidak akan Tidak terlalu Jitu lagi Ya kan Paling Tombolnya Jitu Hanya pada Pengikut-pengikut Atau pendukung setianya Nah sekarang Ketika menjabat Ya semua orang Hormat Dan Dan taat untuk Mendengarkan Istilahnya Sendikodau Sendikodau itu Bahasa Jawa Jadi akan Amat sangat Mendengarkan Apa sih Titahnya Tetapi Yang tidak boleh lupa Oleh Pak Jokowi Juga bahwa Setiap partai Itu punya agenda Elektoral Dan kebesaran Partainya Supaya Semakin meningkat Nah itu ada hubungannya Ketika partainya Ingin semakin Meningkat jumlah Kursinya Jumlah suaranya Maka figur Ketua umum Juga menjadi penting Terutama Apabila Figur ketua umum Itu juga Didorong Menjadi Capres Atau Cawapres Misalkan Cak Imin Ya Cak Imin Pasti menginginkan Ia menjadi Cawapresnya Kalau ia menjadi Cawapresnya Pasti efek Elektoral kepada PKB Ya lumayan besar Gitu Nah Di PDIP Walaupun Mbak Puan Maharani Itu juga bukan Ketua umum Tetapi Ia adalah Anak biologis Dari ketua umum Bumegawati Ya Itu tadi Kenapa Mbak Puan Tidak diendorse Pada awalnya Habis-habisan Apabila Pak Jokowi Mengendorse Habis-habisan Mbak Puan Mbak Maharani Sejak lama Maka posisi Mbak Puan ini Juga pasti Akan diperhitungkan Dan kuat Gitu Tapi Terlihat sekali Pak Jokowi Lebih memilih Mengendorse Ganjar Pranowo Belakangan Mengendorse Pak Prabowo Nah Dilema inilah Yang sedang Diracik Dipikirkan Secara matang Oleh Pak Jokowi Gitu Jadi bagaimana Menjahit Perbedaan Perbedaan Atau aspirasi Ini Ya Aspirasi Prabowo Yang ingin Tetap Jadi Presiden Aspirasi Dari Lembaga Survei Berdasarkan Temuannya Juga para Pendukungnya Serta aspirasi Dalam hati Pak Jokowi Sendiri Mungkin Bagaimana Mempersiapkan Ganjar Pranowo Sebagai Calon Presiden Bagaimana Harus mendengarkan Aspirasi Bumegawati Yang kemungkinan Besar Kali ini Ya Ingin Mendorong Anaknya Mbak Puan Maharani Yang juga Ketua DPR Dan sudah punya Pengalaman panjang Juga Kalau tidak menjadi Cawapres Ya Cawapres Ya harus Mendengarkan Kalau misalkan Koalisi Indonesia Bersatu Ya kecuali Gorkan Pandangan P3 Itu kayaknya Follower aja Ya kan Orang Melihatnya itu Ya Pan sama P3 Ya nanti akan Follower aja Kecuali mereka Berani Berbeda Dan melakukan Manuver Ya Berlainan Dengan Aspirasinya Pak Jokowi Ya Masalahnya Pandangan P3 Ini Di berbagai Survei Itu Dianggap Berada Di Bawah Ambang Batas Parlement Threshold Jadi Agak rentan Jadi setiap Pergerakan Yang Yang berbeda Dengan Pak Jokowi Itu mereka Khawatir Berpengaruh Terhadap Partainya Gitu Itu Kekhawatiran Para elit Pandangan P3 Itu seperti itu Jadi Posisi mereka Saat ini adalah Bersandar Sepenuhnya Kepada Pak Jokowi Untuk Penyelamatan Pan Dan P3 Ini Agar lolos Stress War Ya Berharap Dalam tanda petik Itu Pengaruh Pak Jokowi Agar bisa Meloloskan Partai Ini Nah Kira-kira Itu Jadi Pasti Pak Jokowi Berpikir Keras Bagaimana Meramu Skenarionya Supaya Bisa Mendapatkan Manfaat Dan menjaga Kesinambungan Kepentingannya Bukan pemerintahan Pemerintahan dengan Jokowi Atau tidak dengan Jokowi Pemerintahan terpilih itu Akan bisa melanjutkan Pemerintahannya Tapi menjaga Kepentingan Pak Jokowi Aspirasi Pak Jokowi Nah itu memang harus Memilih Orang yang Benar-benar Bisa Merasa Punya hutang budi Terhadap Pak Jokowi Nah Dan Sekarang Polanya Jokowi itu Sama dengan Prabowo Sama dengan Ganjar Gitu Ya Belum sama dengan Dengan Puan Nah kalau Misalkan Apa Jokowi Memiliki Skenario Seperti Memasangkan Ganjar Dengan Prabowo Atau Prabowo Ganjar Nah itu harus Mempertimbangkan Perasaan Satu Puan Maharani Mempertimbangkan Perasaan Cak Imin Perasaan politik Maksudnya Atau aspirasi Dua figur ini Yang harus Di Apa Diajak bicara Supaya Dengan Legowo Keduanya Bisa Tapi Masalahnya Ya Mungkin Mungkin Usia Cak Imin Sudah diatas 53 Kemungkinan 54 55 Atau 56 Mbak Puan Mungkin sekitar 49 Atau 50 Mungkin kan Dicek aja Tapi apakah Mereka Pantas Untuk Dikorbankan Pantas Untuk Dikalahkan Atau Dipaksa Untuk Mengalah Karena Dua figur ini Juga sudah Berpengalaman Panjang Dan Berproses Baik di Partai Politik Maupun Di Legislatif Cak Imin Pernah Menjadi Wakil Ketua DPR Atau Masih Juga Pernah Menjadi Menteri Mbak Puan Juga Menjadi Ketua DPR Dan Pernah Menjadi Menteri Masa Harus Dikorbankan Hanya Untuk Memaksakan Kehendak Memasangkan Prabowo Dan Ganjar Nah Juga Harus Mempertimbangkan Perasaan Politik Dari Golkar Golkar Dan Pak Erlangga Hartar Jadi Masih Masih Bingung Seperti Pak Jokowi Di balik Ketenangan Dan Apa Guyonnya Tapi Terlihat Masih Belum Menemukan Formula Bagaimana Membuat Skenario Untuk Menghadapi Anies Baswedan Nah Kita Akan Terus Menyaksikan Apakah Memang Yang Mau Diskenariokan Itu Tadi Ganjar Prabowo Prabowo Ganjar Atau Prabowo Puan Atau Prabowo Cak Imin Kemudian KIB Itu Dipaksa Untuk Mencalonkan Ganjar Bersama Apakah Bersama Erick Tohir Apakah Bersama Erlangga Hartarto Atau Bersama Ribuan Kamil Atau Bersama Sandiaga Uno Gitu Ya Tapi Kalau Golkar Tidak Mendapatkan Apa Apa Secara Politik Kemungkinan Besar Ya Golkar Akan Pergi Ke Administrasi Baswedan Seperti Ditayakan Sebelumnya Kira-kira Itu Kawan Baik Selamat Membaca Terus Dan Mengikuti Terus Dinamika Politik Terkait Pilpres Dan Pemilu 2024 Dengan Landasan Dinamika Yang Hari-Hari Ini Terakhir Terkait Pertemuan Pertemuan Dan Skenario Skenario Yang Diamati Di Lapangan Jangan lupa Subscribe Like Share Dan Comment Terima kasih Pertemuan Pertemuan Terima kasih.